Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di aplikasi BIMASAKTI Bank Informasi Masyarakat Sukabumi Aktual Terintegrasi Aplikasi ini merupakan aplikasi layanan digital dari pemerintah Kabupaten Sukabumi ya Namun sebelum menggunakannya Bapak dan Ibu harus login dan untuk mendapatkan aplikasi ini bisa di download di Playstore ya Nah bagaimana cara penaptarannya Bapak dan Ibu yang belum memiliki akun silahkan ke menu penaptaran ya di pojok kanan atas ya Penaptaran dan diisi nicknya Nah nicknya sesuai KTP ya Disarankan untuk disalin ya nicknya Nah setelah itu nama lengkap diisi sesuai dengan KTP ya Seperti ini Nah selanjutnya password Disarankan passwordnya yang mudah ya Mudah diingat Nama lengkap juga diisi Kecamatannya juga diisi Kelurahan dan nomor telepon Baru zing up ya Ketika penaptaran berhasil Nah baru Bapak dan Ibu kembali ke menu tampilan depan ya Nah disini Barulah diisi ya Yang sudah tadi disalin itu Nomor nicknya Dan diisikan nomor Apa Diisikan passwordnya Nah diisikan passwordnya Baru login ya Nah Setelah login ini kan Namanya sudah ada tuh Namanya nama Bapak dan Ibu ya Sesuai dengan yang di Inputkan tadi Disini namun fotonya masih Foto Bapak Bupatis Komi nih Bapak Dr. Rendas Haji Marwan Hamami Bapak dan Ibu bisa merubah Foto profilnya Itu dengan klik profil Slags Image nya Dan dipilih nanti Foto mana yang akan Digunakan Misalnya seperti ini nih Nah foto saya nih Ya kan Kita gunakan Namun untuk merubahnya Harus refresh dulu ya Di restart ya Berarti keluar dulu Log out Tempel lagi Nicknya Masukkan passwordnya Nah sehingga Dengan ini Nah Fotonya sudah berubah Nah di aplikasi ini Ada apa saja Aplikasi ini ada Info kami Ini adalah Info Kabupaten Sukawumi Atau kegiatan-kegiatan Pemerintah Kabupaten Sukawumi Ada lengkap disini Bapak dan Ibu bisa membacanya Bisa melihat Apa saja sih Kegiatan perintah Kabupaten Sukawumi itu Selanjutnya Di aplikasi Bima Sakti Juga ada E-layanan E-layanan itu Untuk Bapak dan Ibu Bagaimana Untuk mendapatkan Registrasi koopasi Bapak dan Ibu ya Disini ya Untuk registrasi koopasi Bisa disini Dilakukan disini Untuk bayar Cek PBB juga Bisa dilakukan disini Dicek ya PBB nya Apakah sudah bayar Atau ada luar Disini Dan ini ada E-ambulan E-praja Dan dalam car ini Sedang kami siapkan Menunggu drivernya Nanti Aplikasi drivernya Dan juga Mempersiapkan Apa Drivernya Jadi nanti ketika sakit Itu bisa di klik E-ambulannya Jadi nanti Seperti ojol ya Ojek online Bisa datang Tapi Ini masih dalam Pengembangan Ini juga ada Suhunan Disini ada E-KTP Ada perizinan D-P-M-P-T-S-P Bapak dan Ibu Bisa Layanan Perizinan disini ya Selanjutnya Ada LPSA Juga disini Terkerja Terlihat ya Tidak usah Kemandor Jadi S-P-P-T-nya Bisa dilihat disini Dan bisa di Apa Cek statusnya ya Seperti itu ya Selanjutnya Untuk Informasi Terkait dengan Peraturan Disini ada nih Peraturan Bupati Sukabumi Peraturan Gubernur Presiden Dan sebagainya Itu ada disini Bisa di Download ya Jadi semua peraturan Ada disini Untuk Informasi Sekit juga Ada Kami siapkan Nanti Bapak dan Ibu Bisa menghubungi Rumah sakitnya Dengan nomor kontaknya ya Karena masyarakat Belum tentu tahu Semua Rumah sakit yang ada Di Kabupaten Sukabumi Dan kota Sehingga bisa Melalui kontak dulu Melalui IGD-nya ya Gitu Seperti itu Elapor tadi Ini adalah Pengaduan Untuk masyarakat Yang ingin melaporkan Atau keluhan-keluhan Bisa dilapor Selanjutnya ada wisata nih Wisata dimana Si Apa Pengunjung Bisa di Arahkan Misal ke Curug Cikaso Misalnya Jadi untuk melihat Curug Cikaso ini Bapak dan Ibu Bisa dipandu Melalui map ya Melalui map Ini curugnya Udah kelihatan banget Ini udah Bagus Seperti itu Nah Atau di Petunjuk arah Nanti diarahkan Dipandu Untuk sampai tujuan Kesana Ya Demikian barangkali Tutorial singkat Dari aplikasi Bima Sakti Semoga Bermanfaat Dan sekarang Bahwa pelayanan Kompetensi Sukabumi Ada di Genggaman Anda Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa